Polisi kembali memeriksa perawat dan Direktur Rumah Sakit Bunda Kota Makassar tempat bayi Fadlan meninggal. Hasil pemeriksaan sementara, polisi menemukan kotak penghangat bayi tidak dilengkapi dengan alat pengatur suhu. Petugas Polsek Panakukang dan Tim Laboratorium dan Forensik Polda Sulawesi Selatan mengembalikan kotak penghangat bayi ke Rumah Sakit Bunda Kota Makassar Selasa. Hasil pemeriksaan sementara diduga penghangat bayi tersebut bukan inkubator karena tidak dilengkapi pengatur suhu. Sebelumnya alat tersebut diamankan polisi untuk proses penyelidikan meninggalnya bayi Fadlan Khairi Al-Faik. Polisi kembali memeriksa tiga perawat yang saat kejadian bertugas dan Direktur Rumah Sakit Bunda. Selain itu, polisi juga melakukan olah TKP. Bayi kembar siam Fadlan Khairi Al-Faik dan Adlan Khairi Al-Faik dilahirkan di Rumah Sakit Bunda pada 21 Oktober. Di usia lima hari, bayi Fadlan meninggal akibat kulitnya terbakar saat dirawat di dalam inkubator. Hingga saat ini saudara kembar dan ibu sang bayi masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Katrina Bud. Nazruddin Zailani melaporkan untuk NET.